Pada rapat terbatas Senin 26 Juli 2021 di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Presiden bersama dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto membahas seputar pengalokasian dana kredit usaha rakyat terlebih pada sektor pertanian. Menurut Erlangga, kredit usaha rakyat atau KUR pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 143,14 triliun atau meningkat 56,58 persen dari target 2021 sebesar 253 triliun. Menurutnya penyaluran KUR pada tahun ini sudah hampir menyamai jumlah sebelum pandemi, yakni mencapai 21,84 triliun dengan suku bunga sebesar 3 persen. Berkaca dari angka-angka tersebut, Erlangga yakin bahwa perekonomian Indonesia sudah mulai kembali pulih. Pada ratas tersebut, Presiden juga menyampaikan beberapa masukannya, yakni mendorong terus pemberian KUR secara klaster seperti KUR klaster padi atau KUR klaster jagung, sehingga pendataan terhadap dana KUR lebih terorganisir. Pemerintah mendorong diadakannya KUR secara klaster seperti KUR klaster padi, KUR klaster jagung, dan Bapak Presiden minta agar pengembangan daripada komoditas pertanian, ekosistemnya itu didalami tidak hanya dari segi pembiayaan, tetapi juga dari demand side, dari pembeliannya, dan juga yang memproduksi dari para petani. Apakah itu berbasis komoditi seperti kopi, kemudian tanaman jagung, padi, tebu, ataupun tanaman horticultura. Dan untuk itu Bapak Presiden meminta ada penugasan badan yang sejenis bulok. Erlangga juga mengatakan ada sedikit perubahan kebijakan pada KUR tanpa agunan, yakni mengganti plafon kredit yang tadinya 50 juta menjadi 100 juta rupiah. Selain itu Presiden juga mendorong para petani untuk melakukan korporatisasi melalui kooperasi, seperti kelompok tani yang anggotanya mulai dari 10 orang, sehingga para petani bisa mendapatkan pinjaman hingga mencapai 5 miliar, melalui kredit investasi KUR dengan bunga 3% dan tenor 5-7 tahun. Sampai saat ini pengalokasian dana KUR paling besar, yakni bagi sektor kelapa sawit sebesar 9,5 triliun, padi 7,8 triliun, tanaman lain dan horticultura masing-masing 5,5 dan 5,2 triliun, serta 11,2 triliun untuk beberapa sektor lainnya. Bahwa KUR kelompok ini tersedia bagi petani dalam berbagai stakeholder, misalnya KUR dapat digunakan untuk pembelian pupuk, KUR dapat digunakan untuk pembelian peralatan pertanian, itu terkait dengan produksi, kemudian KUR juga dapat digunakan untuk pasca panen, termasuk untuk melakukan KUR cluster untuk investasi di rice milling unit, KUR juga dapat dilakukan untuk off-taker dari pembeli, KUR juga dapat diterima oleh pemitraan berbasis kepada BUMDES, pengurus POPTAN, kemudian juga KUR dapat melakukan kerjasama dengan aplikasi digital. Berisantia, Tim Liputan, DITV.